Karena tugas voiceover talent itu bukan hanya sekedar membaca skrip sesuai pesanan, tapi memberikan nyawa ke dalam tulisan. Kunci pegang kendali adalah konsisten. Waduh, gue pengen wonton bioskop langsung aja. Wah, aku seneng banget. Aduh, gak sabar deh, Pak. Seneng banget, karena habis kita tuh kedatangan voiceover, voice talent dia udah nyebutnya. Terima kasih. Susah gak sih, Pak? Ini belajar ini. Oh, enggak. Belajarnya tuh setiap hari. Dari pelang-pelang yang ada di jalan, dari majalah-majalah, ya kan? Dari manapun tulisan-tulisan kita bacakan. Referensi, dengerin-dengerin iklan gitu, gampang. Tapi memang proses belajarnya itu yang harus benar-benar kita konsisten. Gak cuman sekedar ngomong, karena banyak banget tekniknya di sini kalau voiceover ya. Ada yang namanya intonasi, tone suara, speed reading, emphasizing, giggling, smiling voice, dan lain-lain. Juggling? Bukan dong. Bukan juggling. Misalnya, saya kasih contoh ya, smiley voice. Saya menggunakan smiley voice saya nih. Gimana itu, Pak? Saya senang mengajar di sini, saya pakai smiley voice. Jadi, saya cuman pakai senyum aja. Saya senang belajar di sini. Gitu. Ada berbeda ya, Pak? Ada lagi gigglingnya nih, sama tekniknya nih. Saya senang belajar di sini. Kenapa, Pak, senang belajar di sini? Gak bisa ditanyakan. Itu contoh. Gua saking percayanya loh. Sorry, sorry, sorry. Haram digaruk. Tapi memang ada perbedaan ya, Pak? Smiling voice terus ditambah giggling. Saya senang belajar di sini. Enak ya, Pak. Nah, giggling itu tuh bisa di depan, di tengah, atau di terakhir. Saya senang belajar di sini, gitu. Saya senang belajar di sini. Atau di tengah. Di tengah? Saya senang belajar di sini. Tapi sebelum ke sana, kita yang dasar dulu. Iya. Namanya intonasi. Iya. Adalah nada-nada saat kita berbicara atau membacakan sebuah skrip. Karena tugas voice over talent itu bukan hanya sekedar membaca skrip sesuai pesanan, tapi memberikan nyawa ke dalam tulisan. Supaya orang dapat tertarik dengan iklan tersebut. Supaya orang bisa membeli produk tersebut dari suara kita. Dan teman-teman yang lain. Misalnya, gambar, film, dan sebagainya. Oke? Kita belajar intonasi. Kasih saya satu kata dulu. Ember. Ember? Oke. Waduh, saya sudah lama banget saya nggak nulis pakai kapur begini nih. Oke. Ember. Eh, dia patah. Maaf ya, saya kagetan bukan latangan. Kalau tanin ayam, ayam, ayam. Iya. Ember. Dari satu kata ini, coba nada-nada membacanya seperti apa? Tiga nada aja. Pak Diki coba. Ember. Ember? Ember. Aih, bagus banget. Bagus banget. Bagus banget. Iya, bagus. Bagus. Ih, bapak telang lunak ya. Kayak yang ada di paha tuh kalau di ayam tuh. Di paha-paha atas tuh enak. Iya, bener. Nah, ini aja bisa jadi berbagai macam intonasi. Kalau udah satu kata, kita bisa nambahin jadi dua. Ember bagus. Nah, coba digabungin. Ember bagus, tiga intonasi. Ember bagus. Ember bagus. Oh ya. Ember bagus. Wah. Mudah kan? Mudah. Nanti kalau sudah, kalau sudah kita bisa menguasai nanti jadi satu kalimat ini. Digabung, 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 digabung. Gitu. Oh. Misalnya. Coba, tadi saya dengar tentang pegang kendali. Coba kasih saya satu kalimat, misalnya apa gitu. Kunci pegang kendali adalah konsisten. Oke. Kunci pegang kendali adalah konsisten. Ya. Kalau tiga intonasi. Nah, itu pun juga berbeda. Misalnya segmennya beda-beda ya. Kunci pegang kendali adalah konsisten. Wah, semuanya. Wah, semuanya. Langsung tuh beda. Jadi nggak konsen nanti ya. Oke. Kunci pegang kendali adalah konsisten. Oh. Lebih berani. Kunci pegang kendali adalah konsisten. Oh. Itu. Itu. Smiley voice sudah ada. Giggling. Tapi belum main tone suara. Kalau tone suara ada. Kunci pegang kendali adalah konsisten. Waduh. Gue pengen wonton bioskop langsung. Jangan. Pintu teater satu. Susah dibuka. Ya. Kunci. Kunci. Dari dalam ya. Lolong. Iya. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya kira-kira? Nah, untuk sampai fase kita ngerasa suara gue kayaknya menjual nih. Itu kapan dong, Pak Bimu? Ketika kita sudah menguasai, bisa menguasai beberapa teknik yang mana bisa diketahui ketika, Kok saya bisa ngiklan ya? Dari beberapa barang-barang yang ada di rumah saya. Terus ketika ada orang yang, eh ngomongnya kayak iklan banget. Gitu. Nah, itu udah tinggal ngasah-ngasah-ngasah dan nyari networking. Oh. Tapi misalnya, eh suaranya kayak jualan di warteg gitu. Tapi wartegnya laku kan? Iya. Iya. Berarti bisa VO juga ya di warteg ya? Bisa, semua orang itu bisa. Voice over. Bisa. Bapak, Pak. Gimana, kan Bapak udah lama nih di voice talent ini. Betul. Gimana caranya biar Bapak tuh bisa tetap bertahan dan eksis gitu, Pak? Oke. Kunci dari bertahan dan eksis adalah kita harus adaptasi dengan keadaan. Dan kita harus tahu apa yang diinginkan oleh sekitar kita. Kalau kita udah tahu dengan hal tersebut, kita ada esennya. Komunitas. Kita rangkul komunitas, kita buat yang namanya community untuk sharing, berbagi ilmu, dan juga berbagi berkah bareng-bareng. Gitu. Intinya kita harus adaptif melihat sekitar maunya tuh seperti apa. Gitu. Tapi komunitasnya Bapak bikin sendiri ya? Soalnya kan setahu saya Bapak, Bapaknya Bapak voice talent. Betul. Bapak juga. Sekarang anaknya Bapak juga diajarin voice over juga kan? Kalau kamu perhatikan dari tadi awal saya bilang, Desi. Tujuan saya adalah cuma satu. Apa tuh? Pegang kendali industri. Membikin kerajaan voice talent ya, Pak? Apa? Membikin kerajaan voice talent. Sebenernya nggak begitu. Tapi ya iyalah. Gak kemana-mana cuatnya. Itu kan salah satu usaha kita. Ya kan? Gimana caranya kita harus pegang kendali. Tapi kalau ada kompetitor, tetap dipersilahkan. Gak apa-apa. Biar klien yang memilih. Biar klien yang memilih. Ya, kualitasnya. Kita yang uring-uringan. Hei. Hei. Atuh pusing. Hei. Gak apa-apa. Jangan lupa. Ekspresifkan. Suara-suara. 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 Tadi udah tuh paling. Gimana cara menjaga agar suara tetap rima, Pak? Oke. Secara klinis itu kita bisa cari di internet lah. Gimana caranya untuk kita bisa menjaga suara. Misalnya jangan minum. Apa? Air dingin. Air dingin. Ya. Si Bapak ada uban. Oh iya. Masa ember. Banyak pikir. Banyak mikir. Banyak mikir. Eh. Apakah pekerjaannya kalau banyak mikir ya begini. Ya. Harusinan. Uban. Uban. Iya. Kirain ubunnya. Eh. Ubun. Ya. Tadi apa tadi? Sampai mana? Ubun, Pak. Prima. Oh iya. Prima ya. Oke. Banyaklah secara klinis. Tapi kalau saya. Selama tidak ada yang mengganggu. Jangan paksakan untuk jadinya. Wah. Gak boleh minum coklat. Wah tidak boleh apa. Jalani aja. Yang penting happy. Yang penting happy. Gitu. Ya. Tapi aku mikirnya sempat dulu. Kayaknya. Suara-suara. Kalau aku kan lebih ke suara-suaranya tuh. Kalau di ampli tuh. Ibarat aku lebih banyak high nya. Daripada middle nya. Ibaratnya. Cempeng. Gitu kan. Oleh. Untuk jadi voiceover. Kayaknya gak bisa deh. Kalau Pak Bimo kan suaranya tadi kan. Gitu. Kayaknya lebih enak gitu. Dibanding suara saya. Gini. Gini. Nanti kita contohin. Satu-satu contohin ya. Oke. Ini saya sudah. Banyak bawa alat peraga. Ya. Ya. Alat bantu. Ini alat bantu garuk. Ya. Ada intonasinya. Masa. Kelelep. 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 Coba ikutin lagi. Kelelep. 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 Nah. Pinter ya kalian ya. Oke. Mau aja. Kenapa kita mau aja sih. Ini ada beberapa produk. Yang bisa diiklankan langsung. Ya. Ya. Saya mau kasih contoh. Misalnya. Ember ini. Ya. Gayung Pak. Apa? Gayung. Kalau saya bilang Ember kenapa? Enggak Pak. Peraturan pertama. Dosen selalu benar. Iya. Peraturan kedua. Mahasiswa selalu salah. Iya. Peraturan ketiga. Kembali ke peraturan pertama. Ya udah. Itu dia ya. Jadi ini. Gayung ya. Ember Pak. Ember. Jadi ini gayung. Saya akan contohin. Misalnya gayung ini. Segmentasinya adalah anak-anak. Saya akan iklaninnya seperti ini. Hei. Kamu mau gak beli gayung pink ini? Kalau kamu mandi pakai gayung pink ini. Badan kamu jadi seger banget. Tuh anak muda. Tuh bayang iklan nih. Langsung ke gue. Ya kan? Kalau dewasa muda. Biasanya pasangan baru nih. Itu ya. Baru berantem. Biasanya. Pasangan muda gitu. Belilah gayung pink. Supaya hubungan kamu makin romantis. Bisa saling mandiin. Eh ngakit. Loh. Iya dong. Kalau misalnya. Harus dong. Mandiin kan pasangan bukan cuma cowok cewek. Misalnya kayak. Oh saya. Selametin saya guys. Bisa dengan binatang sakit saya. Iya. Pasangan hidupku. Aku kucing aku mandiin ya. Itu maksudnya. Oke. Yang terakhir. Kalau ini segmennya adalah orang tua. Atau dewasa gitu ya. Gayung pink. Gayung pink. Dari jaman Ken Aro. Membuat aura. Bersinar. Belilah gayung pink. Hahaha. Gitu ya. Oke. Berlinding logo. Itu contoh. Itu contoh. Contoh. Dari segmentasi aja udah bisa berbeda voice overnya. Silahkan. Siapa yang mau mencoba. Sekali aja. Desi tadi kan kamu yang main. Desi. Desi dulu deh. Kamu hukum. Ini. Kamu iklanin centong ini aja. Ya centong. Centong. Centong ini. Centongnya. Kalian jangan lupa beli centong hijau ini ya. Kamu bayangkan. Karena voice over talent itu. Harus bisa juga. Memainkan teater of mine. Teater of mine. Kalau mainkan teater of dreams. Sancho nanti. Waste of mine. Waste of mine. Nanti kalau ada kesalahan dikoreksi ya Pak. Kan saya baru belajar. Salah adalah proses. Iya. Ini apa namanya centong. Centong. Oke. Kalau centong instagram biasanya. Ah ah ah. Centong instagram. Kalau nggak dibaca-baca Whatsapp tuh biasanya. Centong. Kalian jangan lupa beli centong hijau ini ya. Karena dengan centong hijau ini. Yang diaduk bukan makanan kamu doang. Tapi perasaanmu juga. Ya. Wah. Wah. Bagus. Terima kasih bagus. Oke oke oke. Aku masih belajar Pak. Oh nggak apa-apa. Semua saya belajar-belajar itu setiap waktu. Gitu. Ya nggak apa-apa. Oke. Siap. Kamu. Selain centong. Topi-topi. Topi. Ini topi bukan sebarang topi. Cakep. Ini topi ada kipasnya. Cakep. Topi ada kipasnya. Ya. Sangat murah. Wah gitu ya. Iklanmu. Pantun kan tadinya kan. Iya. Kira-kira apa-apa. Pantun mana bisa pantun. Hihihi. Pernah-pernah voiceover nggak boleh pantun Pak. Boleh. Wow. Dingin. Semriwing-semeriwing. Nah ini kamu. Kamu ceritanya mengiklankan yang benar-benar nyaman. Dan jadi semeriwing gitu. Kalau pakai topi ini. Oke. Nah jadi emosinya harus benar-benar kayak orang yang. Ah. Semriwing gitu. Topi kipas. Sangat berguna di macetnya Jakarta. Gunakan ketika macet. Kipasnya menyala. Kamu terngantuk dan jatuh dari motor. Hahaha. Bahaya dong. Bahaya dong. Bahaya dong. Itu lebih ke iklan. Layanan masyarakat. Layanan masyarakat. Layanan masyarakat ya. Menjatuhkan itu. Menjatuhkan itu. Menjatuhkan ya begitu ya. Tapi biasanya kalau iklan itu ada enjoyment. Kayak misalnya nih. Kayak iklan kopi gitu ya. Misalnya ya. Terus Bim. Enjoyment-nya dong. Itu. Atau kalau mie tuh bisa lebih panjang. Mie nya kenyal. Gitu. Wah. Bahkan gak ada produknya. Tapi kalau udah sering belajar. Bisa ini ya. Ada enjoyment. Ada enjoyment. Nah kalau ini gimana enjoyment. Enjoyment-nya begini. Itu lebih SFX ya. SFX ya. Wess. 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 Angin datang dari topi. Tidurmu nyenyak. Wess. Eh geli. Eh geli gue. Iya. Seperti itu ya Pak. Iya. Oke. Terakhir. Dikta. Tocok banget. Ternyata. Ternyata. Senuh. Oke boleh. Iya ini nih. Oh jenis leg. Sendal refleksi. Dapat menyembuhkan. Anyang-anyanganmu. Ya boleh kan. Boleh benar. Tadi tadi ada sedikit artikulasinya. Artikulasi ya. Sendal refleksi. Oh itu gak boleh. Gak boleh. Harus jelas artikulasi. A, I, U, E, O nya tuh harus jelas. Sendal. Apa itu? Refleksi. Sendal refleksi. Dapat menyembuhkan anyang-anyangan dan memperpanjang umur Anda Oke 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 Jadi gitu tadi ada yang namanya artikulasi ya Oh iya oke saya ingat untuk menutup kelas hari ini Yang mana seru sekali ya Ya Pak Banget Banget ya oke Jadi yang pertama kita harus tahu diri kita Kemampuan diri kita Jangan langsung bilang wah suara jelek Enggak Semua yang diciptakan dan kita sudah dilahirkan ke dunia ini Bagus adanya Tidak ada yang jelek Biasanya yang jelek itu adalah mata dan mulut orang di depan kita Ya Itu Yang jelek itu suara pintu Pak Sama suara argolawu Oke Oke Yang kedua kita gak boleh ngerendahin apapun profesinya Ya gak boleh underestimate Kita gak boleh ngejudge orang ah pekerjaanmu gampang Ah gitu doang gak boleh Tadi aja dikta masih belibet Sama ngeklanin sendal refleksi Semua itu ada proses dan semua itu ada yang namanya teknik-teknik harus dipelajari Ya 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 oke Oke Saya cuma dikasih sama rektor satu jam Eh mau kemana Mau kemana Pak Saya ngajar lagi dulu Karena saya itu orangnya tidak pelit ilmu Saya dapat pesan dari orang tua saya Gak boleh pelit ilmu Karena saya dapat ilmu dari orang yang gak pelit juga sama saya Wah Jadi ilmu tuh harus dibagikan Iya Iya Tapi Pak Tidak semudah itu Keluar dari kelas kami Bapak harus mengikuti games Hidup otomatis Wah Kita tidak Kita punya games Bapak mau ikut gak? Boleh Mau? Gimana? Aku duduk di sana Boleh dong Kalo begitu Bapak harus bermain games dengan kami Oke 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 Wah Eh Eh Itu doang Ini Oli Gargan Di depan kamera Dan di depan seluruh Indonesia Menyaksikan Youtube dari Danamon ini Berkata jujur Kepada klien tersebut Yang telah mengecewakan Bimo Sekarang Waktu anda 5 detik mulai dari sekarang Gimana Bada suka gak tayangan yang tadi? Nah Kalo misalnya mau nonton Tayangan-tayangan yang lain Yang bisa memberikan ilmu tentang cuan Ini satu-satunya dimana nih? Di Youtube-nya Danamon Nah Banyak anu Nah Tapi jangan lupa kalo udah nonton Untuk like Comment Subscribe Share juga Jangan lupa ya Share juga Jangan lupa Ini banyak tuh di share juga tuh Seru kan?